Oke teman selamat datang di channel ACFCH Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya sebuah tutorial Cara pasang game Guardian di 4 Parallel Pro tanpa root Sekarang langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu Nah silahkan download saja di link deskripsi Nah setelah kalian mendownload dan menginstall bahan-bahannya Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menentukan game yang akan kalian mainkan Oke disini ya teman-teman untuk game yang ditentukan itu khusus yang 64 bit Oke untuk mengecek bit aplikasinya silahkan kalian masuk saja ke aplikasi Lib Checker Nah ini adalah tampilan awal ya teman-teman dari aplikasi Lib Checker Nah di dalam aplikasi ini bisa terlihat ya setiap bit masing-masing aplikasi Oke disini saya akan mengecek untuk game yang akan saya mainkan Oke untuk game yang saya mainkan ini Higgs Domino ya teman-teman itu 64 bit Oke setelah mengecek bit aplikasinya Langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi game guardian yang HW Nah di bagian sini kalian pilih saja untuk game 64 bit Dan tunggu proses loadingnya sampai selesai Nanti game guardian bakal menginstall lagi dengan nama acak Oke tinggal pasang saja game guardiannya dengan nama acak Nah ini teman sudah berhasil terpasang ya game guardiannya Ada S4 dan H4 Nah untuk game guardian yang HW dan SW di uni install saja ya teman-teman Karena sudah digantikan dengan game guardian yang baru Oke setelah berhasil menguni install kalian tinggal masuk saja ke aplikasi Ford Parallel Pro Nah di bagian sini kalian tinggal pilih saja untuk game guardiannya Dan game yang akan kalian mainkan Lalu di bagian bawah kalian tinggal klik saja clone dan tunggu proses cloningnya sampai selesai Lalu kalian tinggal masuk saja ke aplikasi game guardiannya Lalu di bagian sini kalian tinggal klik saja oke ya teman-teman Untuk memberi izin ya di aplikasi Ford Parallel Pro ini Oke lalu kalian tunggu ya loading masuknya Yang pertama mungkin agak lama ya teman-teman Nah untuk di bagian sini kalian cukup klik oke-oke saja ya teman-teman Oke Oke Dan oke Lalu di bagian sini ya teman-teman Ijinkan untuk menarik di atas aplikasi lain Oke kita aktifkan saja Nah setelah di aktifkan ya teman-teman Kalian tinggal klik saja tombol kembali Lalu jalankan ulang Oke setelah jalankan ulang masuk lagi ke game guardiannya Lalu di bagian bawah kalian tinggal klik saja mulai Oke nah ini game guardiannya sudah ada ya teman-teman Kita bakalan coba klik Oke ini sudah berhasil membaca ya untuk di virtual Oke langsung saja kita bakalan uji coba untuk membaca di game Sebelum lanjut ke tutorialnya alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Oke nah ini sudah berada di dalam gamenya ya teman-teman Kita bakalan uji coba untuk mengklik game guardiannya apakah bisa membaca di game ini atau tidak ya teman-teman Oke langsung saja kita klik dan berhasil ya teman-teman Game guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan Nah silahkan kalian coba saja ya di game kalian masing-masing Nah teman itu dia ya tadi untuk cara menggunakan game guardiannya cukup mudah kan tinggal kalian ikuti saja Nah mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman Semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Cus support terus Semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya